5.000 rupiah pun bisa 2 kali minum apa itu? ini dia halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sehat kembali dengan saya bunda mia di channel tips bunda mia oke sahabat sehat hari ini bunda akan mencoba memberikan tips bagaimana cara mengatasi sakit bokong video ini permintaan dari ibu ratna beberapa hari yang lalu beliau sempat menghubungi bunda katanya minta dibikinkan video mengenai sakit bokong jadi perlu diketahui dulu yang namanya sakit bokong itu terjadi karena beberapa faktor diantaranya karena pernah cedera jatuh maka terjadilah peregangan di jaringan otot kita jaringan yang menghubungkan antara otot dengan tulang itu bisa menyebabkan bokong kita sakit pinggul kita sakit ya jadi jatuhnya jadi jatuhnya jadi belakang yang jatuh itu satu kedua karena radang sendi di bagian belakang di bagian belakang misalnya punggung ataupun juga pinggang ataupun juga sendi panggul itu bisa menyebabkan sakit bokong juga bahkan bisa sampai menyebar ke bawah ya ke kaki oke yang ketiga adalah karena sekiatika sekiatika ini merupakan sarap ya dimana apabila sarap ini terganggu bermasalah itu akan menyebabkan sakit di bagian belakang di bagian pinggul atau bokong jadi ada beberapa macam sarap kejepit pun sama sarap kejepit pun bisa menimbulkan sakit pada pinggul kemudian pada kaki pada telapa kaki pun dia berasa lindung jadi ada beberapa faktor dimana bisa yang menyebabkan sakit bokong ini nah disini bagaimana cara mengatasinya dengan menggunakan obat herbal pastikan ya sesuai dengan channel bunda yang selalu memberikan menyuguhkan ramuan atau resep herbal untuk sahabat sehat semua baik sahabat sehat kita langsung ke tutorialnya tetapi seperti biasa jangan lupa untuk di like dulu di subscribe dulu yang belum subscribe silahkan di share videonya apabila ini memang bermanfaat untuk sahabat sehat keluarga sahabat sehat di rumah silahkan dibagikan melalui sosmed ataupun juga melalui apapun itulah ya yang penting dibagikan biar bundanya terbantu terbantu banyak penontonnya oke kemudian boleh juga meninggalkan komen untuk kalian yang memang membutuhkan video atau pengobatan herbal ramuan herbal ya insyaallah akan bunda buatkan videonya oke sahabat sehat kita langsung disini bunda akan menggunakan bahan-bahan yang gampang tidak usah mahal hanya 5.000 rupiah pun bisa dua kali minum apa itu ini dia tutorialnya tanaman sirsak bukan hanya buahnya yang bermanfaat tetapi daunnya pun sangat bermanfaat bagi tubuh kita daun sirsak mempunyai segudang manfaat yang mengandung berbagai macam nutrisi yang mendukung kesehatan kita beberapa kandungan nutrisi yang ada di dalam daun sirsak adalah vitamin A vitamin B vitamin C kalsium pluktosa serta protein selain itu daun sirsak juga mengandung senyawa senyawa apakah kira-kira yang ada di dalam daun sirsak ini senyawanya adalah asetogenin senyawa ini terbukti mampu atau berfungsi sebagai antiparasit antivirus antiperedangan dan antimikroba oke sahabat sehat tuh ternyata banyak sekali ya manfaat yang ada di dalam daun sirsak ini baik sahabat sehat kita langsung pada bagaimana cara menggunakan atau memanfaatkan daun sirsak ini disini sudah bunda kita siapkan 10 lembar daun sirsak yang sudah tua yang benar-benar sudah hijau ini bunda sudah cuci bersih ya kemudian akan bunda rebus dengan menambahkan 2 gelas air kita rebus sampai nanti airnya menjadi 1 gelas ya apabila sudah cukup didih nah ini baru kita akan menambahkan bahan lain kira-kira apa bahannya nanti sahabat lihat sahabat sehat akan melihatnya agak belepotan bunda ngomongnya maaf ya jangan marah oke nah untuk pengkonsumsi ramuan ini pun kita akan meminumnya dalam 1 hari dalam 1 hari itu 2 kali oke sahabat sehat disini sahabat sehat sudah melihat ada irisannya ini adalah irisan jahe disini akan bunda masukkan irisan jahe ini ke dalam air rebusan daun sirsak yang masih panas airnya ya supaya ekstrak jahenya benar-benar meresap bersama rebusan air daun sirsak oke sahabat sehat apabila kita mau mengkonsumsinya tidak bisa dengan didadak ya panas-panas atau anget-anget tapi kita harus diamkan dulu berlama-lama apabila misalkan sahabat sehat mau mengkonsumsinya pagi alangkah baiknya dibuatnya malam hari jadi ekstraknya benar-benar larut dulu bersatu dulu oke diminum 1 hari 2 kali nah itu tadi sahabat sehat tutorialnya sebetulnya itu bukan tutorial hanya tips kecil tetapi yang kecil ini sangat membantu karena yang namanya daun sirsak ini dipercaya mampu meredakan rasa sakit nah begitu juga dengan sakit pinggang sakit punggung sakit bokong sakit kaki jadi yang namanya daun sirsak ini si daun yang kecil-kecil ini kandungannya pun sangat banyak ada vitamin C nya juga ada kalsium nya juga disitu banyak sekali silahkan untuk dicoba semoga apa yang bunda bagikan bermanfaat untuk sahabat sehat semua dan saatnya bunda harus pamit terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di next video salam sehat salam sayang dari bunda untuk kalian semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati